Hai bangkai daigran shorin maras Oke selamat datang di channel vindicator ya Nah disini kita bakal ngebawain game immortal soul ya guys nah disini apa namanya server dari ini ya server induk ya Nah yang biasanya kita mainin kan server Blitz eternal soul ya namanya kalau ini namanya Blitz immortal soul guys ya Nah disini tuh apa karakternya udah banyak banget nih udah banyak yang kita bakal review satu persatu ya untuk karakter yang akan rilis untuk selanjutnya ya di sini udah lumayan banyak banget nih tuh jadi tadi kita bakal nge-review jadi stay tune aja di channel vindicator ya guys ya Nah ini kita bakal nge-review yang bakal rilis dalam waktu-waktu dekat ya setelah kemarin rilis kyoraku nanti di Blitz eternal soul akan rilis ini ya si kakek Yamamoto ini nih nah ini dia untuk segala skill burn ya kebanyakan ya Nah kalau yang ini pasifnya itu kalau misalnya dia diserang nanti penyerangannya itu bakal kena burn tapi kita nggak bakal ngebahas ini yang udah ada di Blitz eternal soul kita bakal ngebahasnya itu yang belum muncul ya di apa list box karakter ini nih Oke setelah am kyoraku kemarin nih kyoraku apa tatanan rilisnya itu emm langsung Yamamoto nah setelah Yamamoto ini kayaknya yang ini nih atau Toshiro ya setelah Toshiro Ulchiora versi 1 dan white ichigo ya Nah berarti kita bakal ngebahas setelah ini bahas Toshiro ya Toshiro versi 2 ini merupakan versi bankanya ya dari kemarin versi sikanya tuh yang kita dapat Toshiro gratis ya di login itu nah nanti kita bakal review lagi skillnya nah oke yang pertama-tama disini gue mau ngasih tahu spesiality nya itu attacker dan freeze all jadi dia Aoe ya tipe Aoe untuk ultimate nya dan attacker dia untuk warsoul nya itu azure atau naga ya karena dia naga ini bisa ngilmu duluan ya atau multi duluan guys Nah untuk talentnya itu mengurangi dot efek ya jadi pas banget nih setelah si Yamamoto keluarkan dia mengeluarkan dot ya yaitu burn nah ini bisa dikurangi efeknya dengan pasifnya si Toshiro ya guys ya skillnya ini yang pertama-tama dia untuk attack ya attack skillnya ini dia memberikan damage ke satu musuh memberikan 60% extra damage ke karakter spesial versi defense dan membuat shield yang akan menyerap sama dengan 10% max HP nah untuk multi nya sendiri ini apa namanya ultimate nya itu memberikan damage ke semua musuh mengurangi crit rate musuh sebesar 15% dan 20% kesempatan untuk memberikan freeze ke target selama satu ronde ya guys ini pokoknya mantep banget nih untuk skill dari ultimate nya atau si roban kaya versi 2 ya disini nah untuk freez nya ini can attack action dia berarti nggak bisa gerak ya guys untuk damage nya sendiri 140% plus 12 ya nah disini juga diterangkan bahwa setelah bangkit atau kalian punya senjata khususnya Toshiro nih akan menambah damage dan kesempatan freez sangat besar ya dan mengurangi crit hit damage musuh jadi mantep lumayan mantep juga cuman gua ngaruh rekomendasiin ya untuk Toshiro versi 2 ini karena bergedekatan ya untuk rilis karakter dengan White Exigo kalau misalnya kalian free player gua saran ini skip sih kalau misalnya kalian waler ya atau spender gitu sering top up atau Sultan ya nggak papa nih ambil Toshiro aja kalau misalnya kalian free player skip aja langsung ke White Exigo gitu karena abis Toshiro ini nanti langsung rilis White Exigo ya di kalau nggak salah di day ke-89 hampir tiga bulanan gitu ya pokoknya bulan pertama disini Yamamoto ya pasif bintang empatnya ini deals more damage to frozen enemies nah kalau misalnya musuh apa namanya frozen atau freeze ya beku dia bakal deals more damage jadi memberikan damage lebih ke musuh yang terkena freeze ya whenever allies deal critical attack gain shield nah kalau misalnya temen kalian maksudnya tim kalian ini apa critical dia bakal dapet shield ya equal to sama dengan 25% dari attack yang tadi oke nah disini tadi udah gua jelasin Azure Dragon ini dia bisa ngulti diawal ya Nah untuk bone sendiri nah ini kita lihat bone-nya ya bone-nya ini am yang pertama Toshiro level Maksudnya versi 2 yang kedua Darangiku terus Jumichika nah ini Arankar nih dia nanti kita ini ya sekalian review ya Nah terus yang kedua ini nambahnya pokoknya yang pertama nambahin attack plus 15% tanya kedua gini forces Zanpakuto ini Zanpakuto yang ice-ice gitu lah pokoknya kan si Rukia ini dia Zanpakutonya tipe S ya Sodeno Shirayuki nah ini nambahin attack ke 15% kalau misalnya kalian punya si ini nih si Rukia nah untuk nambahin HPnya ini butuh si bonnya itu Momo Hinamori dan Aizen ya itu bakal nambah HP 15% si Toshiro ini nih Toshiro bangkanya ini nih untuk Rukia SSR ini Sodeno Shirayuki ini ini bakal ada eventnya ya jadi kalian enggak perlu khawatir nih untuk dapetin ini nah untuk yang lainnya sih kayak senjata gitu nah ini senjata Awakend nya si Toshiro ya senjata Awakend nya si Toshiro ini mungkin bisa didapat nanti dari gacha atau dari event ya guys ya untuk bangkit dan unlock special skill yang tadi di sini yang apa ultinya itu ya jadi inilah review singkat tentang Toshiro yang akan rilis dalam waktu mungkin deket ya setelah si kakek Yamamoto ya oke